Pisau kekasih jilip tujuh bab iii. Malam semakin gelap. Di dalam kamar sangguan Li terdapat dua orang yang sedang duduk berhadapan tetapi mereka sama sekali tidak menyalakan lentera. Salah satu dari mereka berkata, apakah keadaanmu belakangan ini baik-baik saja sangguan Heng, keadaanku masih sama. Seperti sebelumnya. Bagaimana dengan dia-dia? Maksudmu Liu, lawan bicaranya mengangkat. Tangan. Memotong pembicaraannya. Dia juga baik, suasana hening sesaat, hanya terdengar surupan teh yang diminum mereka. Mereka berdua adalah laki-laki dan usia mereka berdua pun tidak jauh berbeda, hanya status sosial mereka yang berbeda. Apakah kau bahagia aku, tidak terlalu. Apakah kau tidak merasa ini adalah suatu hal yang menyenangkan jika kau adalah aku, kau juga akan merasakan hal yang sama, mengapa tidak senang? Semua orang mengatakan dia sangat panas, memang, lagi pula aku pun memberikan upah padamu. Orang tersebut terdiam karena kata upah itu serasa pisau yang menghujam tajam ke dadanya. Orang ini berkata, sangguan Heng, mengapa kau menyebutnya sebagai upah mengapa? Tidak boleh orang ini menjadi marah dan berkata, setiap kali orang melihat diriku di jalanan, tidak peduli menganggukan kepalanya atau membungkukan tubuhnya, Aku selalu merasa gentar dan hilang percaya diri, Oh yang membuat gentar adalah khawatir mereka menanggap aku mirip denganmu, tapi justru tidak mirip denganmu. Yang membuatku hilang percaya diri adalah saat aku berduaan dengan Liu Eng, sebagian besar waktunya hanya melihatnya lalemtera, tidak berbicara, tetapi berusaha bekerja dengan keras berusaha? Ya, sebab jika tidak berusaha keras, dia tidak akan puas, apakah malam ini kau ingin istirahat ya? Terlalu lelah, jika mau menggantikan, orang itu berdiri berjalan keluar dari ruangan itu sambil berkata, mungkin ada sebagian laki-laki yang iri padamu, tetapi sebagian besar laki-laki tidak beranggapan seperti itu, orang itu keluar berjalan ke ruangan lain. Dia berbaring di atas ranjang, di tengah kegelapan malam sambil berpikir bahwa Liu Eng ternyata wanita yang lumayan juga. Saat itu sinar bulan masuk melalui sela-sela jendela dan barulah terlihat ada seseorang di dalam kamar itu. Tampang orang itu tidak terlihat jelas. Segera saja dia bangun dan duduk di ranjang lalu berkata, siapa tidak perlu bertanya, cepat jawab saja, jawab apa tentang semua siasat kalian dan juga tentang masalah upah, orang yang ada di atas ranjang melompat terbang tapi sebuah tendangan bagaikan gelombang datang menghantamnya. Orang yang tidak diundang itu melakukan tendangan berputar yang cepat seperti gasing. Walaupun dia bisa menghindar dengan cukup cepat dan gerakannya pun lincah. Tapi kaki lawan yang satu telah mengenai dada dan yang satunya lagi tetap mengenai pinggang sehingga tubuh orang itu mendarat di atas meja dan membuat meja terpecah menjadi dua. Bagian dada dan pinggangnya terasa sakit seperti terbelah dua. Asalkan kau mendengarkan kata-kataku, kata tamu tidak diundang itu, kelak apapun yang kau mau, pasti akanku berikan, kau NG. Memang aku jangan-jangan kau itu, tidak perlu kau katakan yang membunuh Bu Seng Li Ui Esenin dari kelompok pertunjukan Lian Seng. Pasti kau orangnya, membunuh orang adalah pekerjaan yang sangat menjemukan, tetapi dia tidak bisa tidak harus dibunuh. Menjemukan membunuh adalah pekerjaan yang mudah, tetapi sesudah membunuh, harus dibersihkan noda-nodanya, sama seperti jika kau telah memenggalayam, bebek, atau ikan, ditilik dari ucapannya, bagi orang ini membunuh sudah merupakan makanannya sehari-hari. Apalagi yang sebenarnya kau inginkan aku mau bagaimana lagi? Hanya ingin selanjutnya kau harus mendengarkan aku, baiklah, kau memang rekan kerjasama yang baik. Selama ini aku memang sangat bekerjasama, kau pasti tahu di mana sangguan Siauliong sekarang bagaimana mungkin aku tahu mungkin tahu lokasi di mana Wekai dan Sobunlong sekarang untuk apa semua itu? Kau ingat baik-baik. Kau beri saja apa yang dia minta, toh dirimu sendiri sudah cukup makmur, sobat, tidak segampang yang kau katakan. Ini kan menyangkut harga diri seorang laki-laki, tamu tidak diundang itu tertawa dingin. Harga diri apaan? Di dunia ini ada segala macam orang dan segala macam masalah, hal yang belum pernah kau pikirkan mungkin sudah dialami oleh orang lain, jangan terlalu dibesar-besarkan terserahlah jika ucapanmu berlawanan. Dengan isi hatimu bagaimana? Maksudnya kita jangan bicarakan yang lain dulu, aku ingin menimpakan soal kematian Li Ui Esenin padamu. Dari pertama sudah terlihat hubungan kalian antara ibu dan anak, kata Wekai. Dia sudah mulai tidak sabar. Jika kau mengikuti apa kataku, kau bisa melanjutkan kehidupan enakmu dengan damai. Sampai berapa lama selama kau belum bosan pada Li Ueng, terserah kau mau berapa lama, tetapi bagaimana dengan sangguan Li soal itu biar aku yang urus, biarkan saja dia marah dalam hati, raut wajah yang semerah harak. Begitulah keadaan Sobun Long. Lelaki yang bersama dengan Sobun Long juga tidak berbeda jauh keadaannya. Dia menegak secangkir harak sambil berkata, aku punya sebuah pertanyaan yang ingin ku tanyakan padamu. Sobun Long menatap dirinya sejenak lalu berkata, bukan hal yang mendesak, bukan sangat mendesak. Wekai berkata, apakah kau ibu dari sangguan Siou Liong Sobun Long diam seribu bahasa. Jika aku yang melahirkannya, mana mungkin aku menculiknya apa anehnya. Wekai berkata, pertama, bisa mendapatkan uang. Kedua, bisa bertemu dengan anak kandungmu untuk sementara waktu. Kau jangan berpikir yang tidak-tidak, Wekai mencengut sejumput rambutnya yang indah. Sejak pertama kali mereka saling mengenal, hal ini baru pertama kalinya terjadi. Sobun Long berkata dengan suara keras, Wekai, kau harus meminta maaf padaku bicara tidak. Sobun Long sangat mengenal wataknya. Jika dia tidak mengatakannya, pasti akan mendapat siksaan yang lebih hebat lagi. Benar, dia memang anakku. Lepaskan aku, L. Wekai malah tambah menarik rambutnya lagi. Sambil berkata, Sangguan Lee bukan ayah kandungnya. Betul siapa bilang Wekai tambah keras menarik rambutnya. Bicara tidak Sobun Long menjerit. Lebih baik kau bunuh saja. Aku tidak mau bicara. Ya Sobun Long menahan amarahnya. Wekai, lepaskan tanganmu, nanti aku akan memberitahukan padamu. Wekai melepaskan tangannya, lalu mengisi dua cangkir arak sampai penuh. Dengan muka cemberut Sobun Long berkata, Ternyata kau orang yang seperti itu kata-kata ini seharusnya aku yang bilang. Dia adalah anakmu, kata Sobun Long. Arak yang ada di salah satu cangkir tadi dilemparkan ke wajah Sobun Long. Arak yang dingin membasai wajah Sobun Long. Sobun Long segera menyingkir sambil berkata, Apa yang kau lakukan, Keru seperti itu tidak akan mempan padaku. Sobun Long berkata sambil membiarkan arak yang membasai wajahnya, Apa kau tidak tahu aku melakukannya semua ini hanya untuk dirimu? Kau seharusnya tahu, Aku tidak bisa menerima bantuan seperti itu, Dasar tidak punya hati Sobun Long berkata dengan suara keras. Wekai minum araknya tanpa berkata apapun. Dia sedang berpikir apa yang harus diperbuat pada anaknya. Yeu Siogou tiba-tiba muncul. Kalian berdua jangan tegang, Kata Yeu Siogou, Aku tahu di mana sangguan Sioliong berada, Kau Wekai bangkit dari tempat duduknya. Yeu Siogou memutar tubuhnya sambil berkata, Weya, tolong dengarkan aku dulu, Wekai diam. Sewaktu kalian berdua sedang sibuk mengambil tebusan, Aku melihatnya dari samping, Kemudian aku mengambil anak itu dan membawanya pergi, Tangan Wekai mencengkram Yeu Siogou, Di mana dia Weya, Apa begini yang namanya berbisnis-berbisnis? Yeu Siogou tertawa, Katanya, Kenapa? Apakah menurut Weya ini bukan sebuah bisnis? Wekai melepaskan tangannya, Duduk Yeu Siogou duduk, Seabun Long menuangkan arak baginya dan berkata, Ada syarat apa langsung saja katakan Yeu Siogou menyesap araknya sambil mengambil sayuran dengan sumpit Dan mengunyah di dalam mulutnya. Dia benar-benar orang yang dingin. Weya, Menurut kabar sangguan Taihia akan membayar 500 cil lemas sebagai tebusannya, Weyai Kai mengangguk-anggukan kepalanya. Weya, Kau kan tahu kalau aku selalu hidup miskin, Jika kau bertele-tele, Maka aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Baik, Baik, Aku akan bicara langsung saja, Katanya lagi, Anak itu kan anak majikan Seabun Long, Aku tidak mungkin berbuat yang tidak-tidak tentu saja aku ingin mengembalikannya, Tetapi, Mau uang. Weya, Dari 500 cil yang aku butuhkan hanyalah 50 cil saja sudah cukup, Weyai Kai mengambil kantung yang berisi uang tebusan dan melemparkan kehadapan Yeu Siogou sambil berkata, Semuanya untukmu Yeya, Semua ini ada berapa 500 cil bukan hanya Yeu Siogou yang terpana, Seabun Long juga dibuat terkejut setengah mati, Weyai Kai, Kau sudah gila ya Weyai Kai mengibaskan tangannya, Tutup mulutmu Yeu Siogou tertawa lalu berkata, Weyai, Kau sedang bergurau denganku apakah aku mau bergurau dengan orang seperti dirimu? Betul juga, Orang sepertimu tidak mungkin mau bergurau dengan orang sepertiku, Ambil semua uang itu, Lalu antarkan Sangguan Siogou leong ke kediaman Sangguan Li, Tiba-tiba Yeu Siogou menatap tajam Weyai Kai sambil berpikir apakah dia sedang main-main. Biarpun dia sedang bermimpi, Tetap saja tidak pernah terpikirkan uang sebesar 500 cil emas. Weyai, Be, Benarkah? Tiba-tiba dia berlutut di hadapan Weyai Kai dan berkata, Weyai, Aku sudah berbuat jahat terhadapmu tetapi kau tidak menyalahkan aku malah memberiku uang, Budi baikmu akan kuingat seumur hidupku, Segera kau pergi membawa anak itu kepada Sangguan Li. Sesudah pergi dari tempat ini, Ganti namamu dan berdaganglah, Jangan berbuat jahat lagi, Baik, Weyai, Sesudah mengangguk-anggukan kepalanya sebanyak tiga kali, Mengambil kantung yang berisi uang itu lalu beranjak pergi. Kata Weyai, Ingat, Anak itu harus sampai ke tangan Sangguan Li. Tidak peduli alasan apa yang kau katakan atau kau antar saja anak itu sampai ke depan rumahnya lalu mengetuk pintunya dan pergi. Jangan berbicara apapun pada orang lain kalau si Olyong adalah anak kami, Baik, kau memang orang aneh kata Sobunlong. Tetapi orang yang membuatku aneh justru belum mengenalku, Jika kau merindukan anakmu, Mengapa tidak kau taruh dia di sisimu dengan situasi sekarang ini, Jika anak itu ada di sisiku justru malah membahayakan. Yang ku cemaskan justru dirinya, kau selalu berpikir jauh dibandingkan aku, Weyai hanya menatap tajam padanya. Yeu Siogo tergesa-gesa pergi memasuki sebuah perkampungan kemudian menghampiri sebuah rumah penduduk yang pintunya terbuka. Begitu masuk rumah dia langsung memanggil, Guji, Guji, Dia memanggil beberapa kali tetapi tidak ada yang menyaut. Apakah telah terjadi sesuatu? Setelah memeriksa seluruh rumah, Ternyata memang tidak ada seorang pun. Yeu Siogo melihat kantung yang ada di tangannya lalu tertawa. Jika orangnya ada, Pasti dia akan mengantarkan kepada sangguan Li, Lalu pergi. Jika sudah tidak ada, Dia juga tidak punya keberanian untuk kembali ke tempat Weyai. Sebab uangnya pasti diminta kembali. Lagi pulau Weyai kan sudah menyuruhnya untuk pergi jauh-jauh. Dan mencari sebuah tempat untuk berdagang. Baru saja hendak keluar dari rumah itu, Tiba-tiba di pekarangan terdengar suara. Sekarang dia sangat takut jika bertemu dengan orang-orang seperti Weyai Kai, Juga Tong Hong Ta Ching dan sangguan Li. Dia melihat keluar jendela dan ternyata yang datang adalah sesosok wanita. Begitu diperhatikan lebih lama, Yeu Siogo terkejut setengah mati. Orang yang datang itu ternyata Li Ueng. Dulu ketika Yeu Siogo datang ke rumah sangguan Li, Dia selalu memandanginya. Waktu itu dia tidak berani memikirkan wanita itu fail alau dalam mimpi sekalipun. Tetapi sekarang, Dia merasa akhirnya kesempatan itu datang juga. Siow Leong Siow Leong, Li Ueng memanggil dengan suara kecil Sebab rumah itu memang tidak ada cahaya dan di pekarangan pun gelap sekali. Saat itu sudah jam pukul 4 dini hari. Li Ueng memasuki rumah itu dengan hati-hati dan di dalamnya Dia melihat bayangan seseorang yang sedang berdiri Sehingga dia langsung membalikan tubuh hendak melarikan diri. Nyonya Ini aku, Yeu Siogo menahannya. Begitu menyentuh Li Ueng, Tubuh Yeu Siogo langsung terserang panas bagaikan disemur api. Hal seperti ini pun tidak pernah berani dipikirkan dulu. Wanita milik sangguan Li sama sekali tidak boleh disentuh, Tiba-tiba dia teringat akan hal itu. Li Ueng terpaku sejenak lalu bersuara, Kau Yeu Siogo, Yeu Siogo masih memegangi tangannya. Yeu Siogo, apa yang kau lakukan di sini Nyonya sendiri sedang apa di sini? Aku tidak sengaja mendengar suara tangisan anak kecil di sekitar sini. Setelah kejadian penculikan itu, Nyonya kan tidak pernah peduli. Siapa bilang Nyonya, bagaimana kalau kita berdua saling jujur saja lepaskan aku? Aku sama sekali tidak mengerti apa maksudmu, kau tidak terlalu mengerti, Tetapi kau tampak lebih mengerti dibandingkan dengan diriku. Si Au Leong ada di tanganmu. Menurutmu aku memang sudah mengira kau pasti ada sangkut pautnya dengan kasus penculikan itu. Untuk apanya Nyonya mencari Si Au Leong? Yang kata-katamu sangat kurang ajar Si Au Leong bukanlah anak kandungmu. Jika dia ada maka di kemudian hari pembagian harta yang kau peroleh pasti lebih sedikit. Apakah betul Nyonya tidak pernah berpikir akan hal ini? Kalau begitu untuk apa malam ini Nyonya ada di tempat ini? Jadi membuat orang penasaran lalu untuk apa aku datang ke sini apakah hal itu masih perlu ditanyakan Liu yang tahu dia tidak bisa dikelabui. Jika sudah begini, terpaksa dia juga memanfaatkan orang ini, dia ada di tanganmu. Tentu saja, Ye U Siao Go, kau bisa mendukungku hati Ye U Siao Go berbunga-bunga. Soal itu tentu saja harus dilihat dari bagaimana sikap Nyonya terhadapku kalau begitu langsung saja mau berapa uang. Sekarang ini aku tidak butuh, yang kubutuhkan, kau bisa menemaniku semalam saja, Liu yang terkejut setengah mati. Dia tidak menyangka bahwa dirinya ternyata telah masuk ke mulut seekor serigala. Ye U Siao Go, lebih baik kau jangan macam-macam apakah kau mau menyuruh Sang Guan Li untuk mengertaku khawatirnya Sang Guan Li. Tidak. Segan-segan mengertak orang lain. Aku hanya ingin mengatakan satu hal, bagi Sang Guan Li kau tidak berharga sama sekali kalau kau berani mengatakannya di depan Sang Guan Li. Coba saja maksudku dia adalah seorang bajingan Liu yang memberontak sambil berteriak, lepaskan aku. Dasar orang rendahan tentu saja Ye U Siao Go tidak mau melepaskannya, dia malah tertawa dan berkata, Aku memang bukan orang terpandang, berkata lagi, apakah kau tahu, tidak lama setelah kau dan Sang Guan Li menikah, dia terluka berat sehingga kejantanannya tidak berfungsi Liu yang bagaikan tersambar petir di Sieng Bolong. Karena Sang Guan Li tidak bisa mengatakan bahwa dia telah kehilangan kemampuannya, maka dia mencari seseorang untuk menggantikannya, Mata Liu yang terbelalak lebar-lebar. Memang benar, meskipun tubuh orang itu sama persis dengan Sang Guan Li, tetapi entah mengapa ada kalanya dia merasa ada yang aneh. Tetapi dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada orang yang mencari pengganti dirinya untuk melakukan hubungan suami-istri. Liu yang berkata dengan suara keras, Kau bohong. Jika kau tidak percaya, aku bisa membawamu untuk menemui Sang Guan Li yang saptunya lagi, Liu yang mau tidak mau terpaksa percaya. Bekerjasamalah denganku maka semua keinginanmu akan terpenuhi, lagi pula membangkang terhadapku pun hanya buang-buang tenaga saja, Siou Liu benar-benar ada di tanganmu ya, lalu Yeu Siou Go bertanya, Mau keadaan hidup atau mati tangan Yeu Siou Go sudah gatal. Dia tidak pernah menyangka bahkan wanita yang tidak berani dimimpikannya, sekarang bisa dia permainkan sepuasnya. Liu yang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri yang menghantarkan dirinya. Asalkan tujuannya tercapai, sedikit berkorban apalah artinya. Apalagi perbuatan Sang Guan Li terhadapnya sudah sangat keterlaluan. Coba saja lihat. Tidak ada anaknya, apa dia masih bisa galak? Liu yang bisa merasakan tangan Yeu Siou Go yang mengusap naik turun di atas pinggulnya. Paling tidak, Sang Guan Li yang itu sama sekali tidak pernah melakukan hal ini, begitu masuk langsung mematikan lentera, melakukan tugasnya tanpa terucap sepatah katapun. Setelah selesai langsung pergi ke kamarnya sendiri. Tapi dia juga tidak semudah itu terpengaruh oleh Yeu Siou Go, di mana Siou Leong dia ada di sini, mengapa aku tidak melihatnya orangku menyembunyikan di tempat lain sebab tadi situasinya tidak aman, tenang saja dia nanti pasti akan membawanya kemari. Tangan Liu yang terangkat ke dada Yeu Siou Go dan tanpa sengaja menyentuh sebuah benda keras. Saat ini Yeu Siou Go sama sekali tidak berpikir apa-apa karena tubuhnya sedang terbakar nafsu. Dengan cepat dan tanpa ragu-ragu Liu yang mengambil benda itu dan menghujamkannya ke tubuh Yeu Siou Go. Ternyata benda itu adalah sebilah pisau. Terdengarlah jeritan Yeu Siou Go. Dalam situasi terjepit seperti ini, sudah pasti orang biasanya mengambil jalan pintas. Sesudah membunuh, barulah Liu yang merasa panik. Dia tergesa-gesa keluar lewat pintu belakang dan pada saat itu pun dia mulai merasa bersalah. Baru saja berjalan tidak lama, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Bagaimana jika kejadian ini terbongkar? Bagaimana jika sangguan Li tahu bahwa dia sudah membunuh orang? Lalu kasus penculikan itu jadi bagaimana kelanjutannya? Buru-buru dia memasuki sebuah biara tua yang sudah rusak. Biasanya dia tidak akan berani masuk ke tempat seperti ini karena tempat seperti ini suka ada penunggunya. Baru saja duduk bersandar di bawah patung dewa, Dari arah pekarangan terdengar suara langkah kaki seseorang. Orang ini pasti melihat jelas dia masuk di arah tua ini. Tidak lama kemudian menemukannya. Liu yang tidak bisa melihat orang itu dengan jelas tetapi orang itu malah bisa melihatnya dengan jelas. Kau mau apa aku mau menuntaskan hal yang belum dituntaskan oleh Xiao Yeu tadi, apakah kau tidak takut pada sangguan Li orang itu tertawa dingin sambil berkata, Yeu Xiao Gao saja tidak takut, mengapa aku harus takut? Ternyata orang ini mendengarkan semua pembicaraan antara Yeu Xiao Gao dan dirinya tadi. Siapa kau bagi dirimu, semua orang kan sama saja. Memang benar, jika saja pisau itu tidak menancap di dada Yeu Xiao Gao, maka sepanjang hidupnya sampai sejauh ini mungkin sudah ada tiga orang pria yang pernah menyentuhnya. Ditambah satu orang lagi memang tidak ada bedanya. Jika kau menginginkanku, setidaknya aku harus tahu dulu siapa dirimu kata Li Ueng. Namaku Ho Acian. Dalam grup Lian Seng aku berperan sebagai busong di Susailu, gedung singa, apa rencanamu tanya Li Ueng? Membawamu pergi jauh dari sini, memangnya kau bisa menghidupiku apakah ini tidak cukup? Ho Acian mengeluarkan kantung yang berisi uang yang dibawah Yeu Xiao Gao tadi dan menaruhnya di samping tubuh Li Ueng. Uang 500 cil lemas terlihat berkilauan di terpasinar bulan. Li Ueng tidak bisa berkata apa-apa. Mau tidak mau hati Li Ueng tergugah juga melihat uang sebanyak itu. Tetapi sepertinya Ho Acian berbeda dengan Yeu Xiao Gao, sampai saat ini dia tidak melakukan tindakan apapun. Mengapa kau diam saja? Kau tidak tahu. Ho Acian berkata, selama ini aku belum pernah melihat tubuh yang indah seperti ini, benarkah untuk apa aku menipumu apakah kau suka-suka? Ho Acian berkata, aku bahkan memujanya Li Ueng membawa tangan Ho Acian ke tubuhnya untuk mengusapnya. Dia sudah berpengalaman tidur dengan lelaki tetapi yang ini berbeda. Dia tahu semua pria hanya menginginkan rubuhnya saja dan hanya untuk memuaskan nafsu mereka saja, tanpa memikirkan perasaannya sehingga dia tidak pernah menikmatinya. Tetapi Ho Acian berbeda. Kau ternyata lumayan juga, kata Li Ueng. Hari sudah mulai pagi baru saja Ho Acian bangkit, tiba-tiba sebuah golok berkelebat secepat hilat. Golok itu datangnya terlalu cepat, hanya mengeluarkan suara sing sekejap. Kepala Ho Acian sudah terbang ke pekarangan dalam sekejap. Orang itu menendang sisa tubuh Ho Acian yang tergolek dengan kakinya tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Pada saat yang bersama Anda melemparkan baju Li Ueng ke atas wajahnya. Dalam keadaan gelap seperti ini tentu saja Li Ueng tidak bisa melihat apapun. Dia bahkan tidak sadar bahwa Ho Acian sudah mati. Dia juga tidak tahu bunyi yang didengarnya tadi itu suara apa. Mengapa Ho Acian melemparkan pakaiannya ke atas mukanya? Baru saja dia hendak mengenakan pakaiannya, sebilah golok sudah ada di leharnya. Li Ueng terkejut setengah mati. Mengapa Ho Acian berbuat seperti itu? Kau, kau ini mau apa orang ini tidak berkata sepatah katapun, kedua tangannya mengelus pundaknya dengan lembut. Ho Acian, apa yang sedang kau lakukan? Setelah melakukannya, cepat pergi dari sini tangan yang tadinya lembut tiba-tiba menjadi kasar. Li Ueng sampai menjerit. Golok yang ada di lehernya sedikit menekan, malah terasa menggores dagingnya sedikit. Li Ueng meringis kesakitan. Li Ueng tidak berani bertanya siapa gerangan orang ini. Dia sudah ketakutan setengah mati. Orang ini sangat penasaran mendengar Ho Acian memuji tubuh Li Ueng tadi. Selama ini dia tidak pernah menyadari tubuhnya begitu indah dan molek. Dia merabah-rabah tubuh Li Ueng tanpa henti. Dia menyesal mengapa tidak dari dulu dia menyadari hal ini. Tiba-tiba dia mendengar suara orang di jalan yang sedang berbicara. Dia sangat mengenal suara ini. Itu adalah suara Chong Pu Tau Tong Hong Ta Ching dan Kau Hie. Dia segera menghilang lewat belakang. Sangguan Li sedang termenung dalam gelap di atas ranjang di dalam kamarnya. Sejak kejadian itu, dia memang sering seperti ini. Dia pun kadang-kadang suka menangis di saat seperti ini. Pada saat itu tiba-tiba ada berkelebat bayangan manusia yang masuk melalui jendela. Ilmu meringankan tubuh orang ini sangat tinggi, jika hendak membunuhnya tidak akan menjadi hal yang sulit. Siapa Tuan Sangguan? Oh, ternyata orang dari Lian Seng, orang itu mengangkat tangannya. Memotong pembicaraan Sangguan Li. Masalah Si Olyong ini, mungkin kaulah dalangnya, kata Sangguan Li. Tidak bisa dikatakan seperti itu, kata orang itu. Kasus ini pun membuatku pusing juga. Lalu apakah kau datang membawakan kabar baik benar? Aku bisa membuat hidupmu kembali normal seperti biasa. Apakah Si Olyong ada di tanganmu? Tentu saja tidak. Tetapi aku bisa menemukannya. Jika demikian, cepat cari. Selain itu, aku masih punya dua hadiah lagi yang harus kuserahkan. Hadiah apa benda berharga yang hidup? Siapa Lok Hyang dan Li Ueng? Sangguan Li terpaku. Sangguan Li berkata dengan adagram, Jika Li Ueng memang mengkhianatiku, aku tidak akan peduli soal menyawanya. Lok Hyang juga sama, orang asing itu berkata, Kau tidak ingin tahu alasan Li Ueng tidak terbersih sedikitpun, dia bermaksud menyuap Ye U Siao Gao untuk membunuh Siao Liyong. Sangguan Li murka luar biasa mendengarnya. Kau jangan bicara sembarangan aku punya saksinya, siapa? Apakah Ye U Siao Gao dan Ho Acian? Mereka berdua sekarang sudah mati, orang itu berkata, mereka berdua memang sudah mati, tetapi masih ada Lok Hyang yang bisa menjadi saksi. Dia adalah sekutu Ye U Siao Gao dan juga pernah mengatur pertemuan antara Ye U Siao Gao dan Li Ueng sebelumnya. Li Ueng ingin Ye U Siao Gao membunuh Siao Liyong dan Ye U Siao Gao meminta Li Ueng membayar dengan tubuhnya, Sangguan Li menatap tajam orang itu. Orang itu melanjutkan, tetapi sebelum Ye U Siao Gao mendapatkan tubuhnya, Li Ueng sudah membunuhnya terlebih dahulu. Dan kemudian ada orang lain lagi yang membunuh Ho Acian, yang juga menginginkan tubuh Li Ueng, Ternyata kau telah melihat semuanya, hanya melihat sebagian saja, kata orang itu. Orang itu langsung pergi menghilang setelah mendengar suara Tong Hong Ta Ching dan Kau Hie. Aku menggunakan kesempatan itu untuk membawa pergi Li Ueng, tiba-tiba Sangguan Li mengangkat. Kepalanya memandang orang itu. Walaupun dia tidak bisa melihat raut wajah orang itu, tetapi mau tidak mau terpikir olehnya bahwa tidak ada lelaki yang bisa tahan melihat kemolekan tubuh Li Ueng. Terhadap orang ini pun dia berpikir pasti tidak ada bedanya karena dia merasa orang ini bukanlah orang yang budiman. Jadi kemungkinan kekasih Li Ueng bertambah satu lagi. Bagaimana perasaan seorang suami yang memiliki istri seperti itu? Dia seringkali berpikiran seperti itu. Jika orang lain, apa yang akan mereka lakukan? Sangguan Li berkata, uangnya jatuh ke tangan siapa entahlah, siapa yang tahu 500 cil lemas bagi dirinya tidaklah terlalu berarti. Ada satu hal aneh lagi yang mau sekalian ku beritahu, kata orang itu. Orang yang telah membunuh Hoa Chian itu sangat aneh, aneh apanya dia hanya mengagumi kemolekan tubuh Li Ueng tetapi sama sekali tidak menyentuhnya, apakah benar di dunia ini ada orang aneh seperti itu, kata sangguan Li. Ya, di dunia ini segala macam orang ada. Jika orang ini bukan impotent, maka pastinya orang ini ada kelainan, hal yang pertama, seabun Long menculik darah dagingnya sendiri, betul kan sangguan Li mengangguk-anggukan kepalanya. Hal yang kedua Li Ueng juga berusaha membunuh putranya sendiri, betul juga bukan? Anak itu bukan anak kandungnya, ada orang yang tidak mau diketahui orang lain karena tidak mampu berhubungan tubuh dengan perempuan, tetapi mengagumi tubuh perempuan adalah hal yang ketiga, betul sangguan Li tidak bersuara juga tidak menganggukkan kepalanya. Masih ada satu hal lagi, sangguan Li tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil berkata, masih ada lagi tetapi untuk sementara aku tidak ingin mengatakannya dulu, berikan saja si Yau Liyong padaku, aku tidak akan macam-macam, kita bicara dulu tentang jumlahnya, sangguan Li berkata langsung, 500 tel bagaimana boleh, saya lemas ya. Aku juga bisa sekalian membawa kedua wanita itu padamu, tidak perlu, kata sangguan Li. Tetapi berikan pelajaran pada mereka, aku percayakan ini padamu, kalau si Yau Liyong bagaimana sangguan Li berpikir sejenak lalu berkata, aku dan dia memang sudah berpisah, tetapi bagaimanapun juga aku masih tertarik padanya. Tetapi aku benci Wiekai. Jika kau menginginkan Seabun Long, aku akan mencarikan akal, tetapi aku juga tidak bisa tidak memperingatkanmu, kata orang itu. Seabun Long masih memiliki tunangan laki-laki, siapa Tong Hong Ta Ching, sangguan Li terkejut sekali. Sebetulnya dia melihat semuanya adalah hal yang sederhana. Tetapi siapa sangka ternyata rumit sekali di dalamnya. Wiekai percaya siapapun akan memerlukan wanita seperti Lok Hyang. Wiekai membawa Lok Hyang tetapi tidak tahu mau ditempatkan di mana, tiba-tiba ada seseorang muncul di belakangnya dan berkata, Wiekai siapa kau tanya Wiekai. Aku adalah Kau Hie, kau kaki tangan Tong Hong Ta Ching, benar, Wiekai, kata Kau Hie. Tetapi kau tenang saja, tenang saja ya, karena walaupun aku pegawai pemerintah tetapi aku bekerja untuk orang-orang seperti kalian, apa maumu? Wiekai, saat ini apapun tidak penting. Yang penting sekarang bukankah harus mencari tempat untuk menaruh orang ini? Terima kasih. Ini adalah masalahku, Wiekai, apakah kau bermaksud menempatkan di rumah Sobun Long? Mengapa? Memangnya tidak boleh, Wiekai, memangnya dia ada di rumahnya, Wiekai, Sobun Long berada di tempat ketua kelompok pertunjukan Lian Seng, Sumahen, Apa dia pasti ada di sana? Menurutmu dia tidak ada alasan untuk berada di tempat itu dari pertama Wiekai sudah kurang suka dengan Sumahen. Tetapi Sobun Long tidak berpikir demikian. Dia sudah mengenalnya lama. Sehingga, sangat mempercayainya. Wiekai, berdiri di tengah jalan seperti ini tidak baik. Jika kau percaya padaku, ikutlah denganku. Ada sebuah tempat untuk beristirahat sejenak, Wiekai menggeleng gelengkan kepalanya, Tidak disangka aku ternyata harus bekerja sama dengan teman-teman salah satu dari enam perkumpulan besar, Tidak lama kemudian mereka sampai di depan pintu sebuah gadai. Kauhie mengetuk pintu sebanyak tiga kali, lalu pintu terbuka. Kauhie masuk terlebih dahulu dan diikuti oleh Wiekai. Di dalam rumah hanya terdapat seorang laki-laki. Kauhie memberikan lokhyang kepada laki-laki itu dan berkata, Masukkan ke dalam gudang, jangan diberi makan dan minum, juga jangan sampai kabur tenang saja. Kauhie, kauheng, apakah kau menggadaikan orang juga tanya Wiekai. Walaupun ini tidak bisa dibilang menggadaikan orang, tetapi bukannya tidak bisa, aku masih kurang tenang, Wiekai, bagaimanapun kau harus tenang. Jika tidak kau tidak akan bisa bermanis-manis di hadapan Sumahan dan Tong Hong Ta Ching, Siapa sebenarnya Tong Hong Ta Ching itu pokoknya dia bukan orang yang patut kau lawan. Kauhie berkata lagi, yang penting asalkan kita berdua bekerja sama, pasti sukses, kemungkinan kau yang sukses tetapi aku tidak. Wiekai, sekarang aku akan memberitahukan sebuah rahasia padamu, Wiekai mendengarkannya dengan seksama. Jika ingin menemui gadungannya, Sangguan Li sangat berhati-hati. Apostrofe. Jika orang lain melihat mereka, pasti mereka menyangka mereka berdua adalah adik kakak. Mereka berdua sudah sejak tadi duduk saling berhadapan tanpa bersuara. Orang ini bernama Bu Si Chin. Kata Bu Si Chin, Sangguan Heng, kita berdua berada di dalam cengkraman tangan orang lain. Kita berdua ya, kau di dalam cengkraman Tong Hong Ta Ching sedangkan aku di dalam cengkraman Sumahen. Sangguan Li tertawa dingin. Bagaimana bisa sejak kasus penculikan ini muncul, sudah bukan rahasia lagi orang-orang seperti Li Ueng, Lok Hyang, Ye U Siao Go, Li Uie Senin, DLL, terlibat dalam hal ini. Kau cukup perhatian juga, ya, jangan begitu Sangguan Heng, penderitaanku lebih besar daripadamu. Penderitaanmu tentu saja, Bu Si Chin berkata, aku kan sama sekali tidak ada bedanya dengan kerbau yang dicocok hidungnya, kata Bu Si Chin. Tong Hong Ta Ching ingin membunuhmu, sedangkan Sumahen ingin membunuhku, dosa apa yang telah diperbuat Sangguan Li di masa lalu? Sehingga diburu orang di sana sini, orang yang mau membunuhnya juga datang dari sana dan sini. Istri ditiduri oleh orang lain bahkan sampai harus dibayar pula. Putranya berada di tangan orang lain dan uangnya terus-menerus beralih ke pihak lain. Kata Sangguan Li, memangnya kenapa? Jika Sumahen ingin membunuhmu, dia bakal menggunakan rahasiamu yang tidak boleh diketahui umum untuk mengendalikan dirimu. Jika Tong Hong Ta Ching membunuhku setelah dia membunuhmu, aku pasti disuruh menggantikanmu. Pada dasarnya aku kan memang gadunganmu, mana bisa aku membantah Sangguan Li kesal sekali dan juga marah. Bisa-bisanya orang lain mendesaknya sampai seperti ini. Tapi dia tidak bisa menyalahkan orang lain, hanya bisa menyalahkan ketidakmampuan dirinya. Hanya sebagian besar orang yang bertemu dengan masalah seperti ini, bisa menyalahkan orang lain. Jadi aku harus bagaimana kau harus tarik ulur dengan mereka, tarik ulur dengan mereka? Bukankah itu malah membuat Xiao Leong semakin menderita dia sama sekali tidak berada di tangan Sumahen, kata Bu Si Chin. Sangguan Li marah sekali mendengarnya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa suatu hari dia akan dibuat tidak berkutik seperti ini. Jika Xiao Leong tidak ada di tangan mereka, lalu di tangan siapa kata Sangguan Li? Aku juga tidak tahu. Mungkin di tangan Tong Hong Ta Ching atau di tangan orang lain, apakah Xiao Leong masih hidup? Pasti masih hidup, Tong Hong Ta Ching dan Kau Hiye datang menemui Sangguan Li. Walaupun Sangguan Li tidak dalam keadaan marah, tetapi sikapnya sangat dingin sekali. Tong Hong Ta Ching berkata, selamat te Sangguan Tai Hiap. Selamat ya, Tong Hong Ta Ching berkata, kami sudah menemukan tempat putramu sekarang berada. Sangguan Li hampir saja terjatuh dari kursinya, katanya, di mana di tangan si keledai hitam dari Lian Senin, Ben Neng Seng, Sangguan Li berdiri. Cong putau, apakah aku bisa segera bertemu dengan Xiao Leong? Apakah dia benar-benar berada di tangan si keledai hitam dari Lian Senin, Ben Neng Seng tentu saja, Tong Hong Ta Ching berkata, mari kita berangkat sekarang.